Vaksinasi COVID-19 juga akan menyasar anak-anak usia 12-17 tahun. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi kini tengah mendata jumlah sasaran vaksinasi untuk anak-anak tersebut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan, anak-anak merupakan salah satu prioritas untuk dilindungi dari virus COVID-19. Apalagi sebentar lagi anak-anak akan melaksanakan belajar tatap muka di sekolah khususnya SMP dan SMA. Vaksinasi anak-anak ini dilakukan sesuai arahan Presiden saat peringatan harganas untuk melaksanakan vaksinasi kepada anak-anak. Selain itu, BPOM juga telah mengeluarkan izin darurat untuk pemberian vaksin terhadap anak-anak. Untuk di Indonesia sudah ada tiga provinsi yang melaksanakan, sementara Provinsi Jambi masih menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan terutama drop vaksin yang akan digunakan. Menurut Raflizar, vaksinasi anak-anak ini bisa saja dilakukan di sekolah-sekolah pada saat belajar tatap muka. Hal ini juga mempermudah petugas agar tidak perlu mengumpulkan anak-anak yang harus divaksin. Sementara itu, jenis vaksin yang direkomendasikan untuk diberikan kepada anak-anak, yakni vaksin Sinovac dan Sizar. Yang sudah melaksanakan di antaranya seperti di DKI dan Jawa Barat, kita masih menunggu dari petunjuk dari Kementerian Kesehatan, terutama dropping vaksin yang akan kita laksanakan vaksinasi kepada anak umur 12 sampai 17 tahun tersebut. Jadi kalau sudah kita terima vaksinnya, kita segera melaksanakan vaksinasi kepada anak tersebut. Target sasarannya apa? Bagaimana? Target sasaran kita di Indonesia ada 32,6 juta jiwa jambi. Kita masih mengumpulkan pendataan mulai dari tingkat SMP, SMP, kemudian dukungan teman-teman kabupaten kota, khususnya tenaga puskesmas yang kita punya ada 207 puskesmas, akan melakukan pendataan di wilayah kerjanya masing-masing, menyampaikan data sasarannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, diteruskan ke Provinsi Jambi. Dan kita sampaikan ke Kementerian untuk meminta dropping vaksin sesuai dengan sasaran yang kita butuhkan. Nantinya kalau PT M. Sinovac dan Sinovac, apakah bisa divaksin di sekolah? Bisa, kita sudah tatap muka sekolah, itu kesempatan kita bisa melaksanakan vaksinasi di sekolah karena tidak sulit lagi kita mengumpulkan anak-anak yang harus divaksin. Untuk tenaga kesehatannya siapa? Tenaga kesehatan kita, terutama kita punya tenaga vaksinator di Provinsi Jambi, ada 1.070 orang untuk memvaksin yang terdiri dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Rata-rata puskesmas minimal mereka punya 5 tenaga vaksinator untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian logistik yang lain kita sudah siap, seperti APD, logistik untuk vaksinasi juga kita sudah siap. Kalau untuk jenis vaksin sama dosisnya sama nggak dengan yang dewasa Pak? Jadi untuk vaksin yang direkomendasikan oleh Balepom, Emergency Use Authorization, ada 2 vaksin. Yang pertama Sinopak, yang kedua Freezer. Jadi 2 vaksin yang direkomendasikan untuk kita vaksin, kita suntikan kepada anak umur 12-17 tahun. Kalau vaksinasi untuk ibu hamil nggak? Sampai wacana untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga sudah kita wacanakan, cuman sekarang masih juga uji-uji klinis secara terus-menerus. Memang sampai betul-betul diketahui bahwa vaksinasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui ini aman. Jadi kita alasan akan. Berarti belum ada rekom untuk vaksinasi kepada ibu hamil, Pak ya? Sedang proses, sebentar lagi akan keluar izin untuk vaksinasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui ini. Oke. 12 tahun ke bawah, sehingga nantinya semuanya bisa mendapatkan vaksinasi. Dengan cinta-cinta kita, kita ingin health immunity, terutama produksi Jambi, minimal 70% sudah dipaksin. Kita sudah percaya diri untuk, terutama untuk penularan COVID-19. Dari 70% itu, saat ini kita berapa persen, Pak? Masih sangat kecil sekali. Kemarin awalnya baru 430 dosis vaksin yang didroping ke Provinsi Jambi. Sangat kecil. Data yang terakhir saya terima kemarin, baru 730 ribu dosis yang sudah didroping ke Provinsi Jambi. Kita hitung dengan jumlah penduduk kita 3,5 juta, masih jauh sekali. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta dropping vaksin ke Provinsi Jambi. Itu saat ini. Itu kita berapa persen itu, Pak? Sekarang presentasinya juga masih jauh sekali. Jadi kalau sudah 2.500, kemungkinan sudah mendekati 70% yang sudah dipaksin. Oke. Dan distribusinya jadi kemana ya Provinsi Jambi sekarang? Apakah masih ke TINCAS atau sesuatu yang apa? Distribusi vaksin masih menunggu petunjuk juga dari Kementerian Kesehatan. Yang mana ada yang didroping ke gudang kita, gudang parmasi kita di Kesehatan Provinsi Jambi. Kemudian juga ada yang didroping ke Bio Parma dan PT Merapi. Jadi tergantung pada dropping dari Kementerian Kesehatan. Tapi sebagai peset sekarang distributor gitu? Ya distributor ada, dan kemarin juga ada dropping ke gudang kita untuk vaksinasi. Lebih kurang kemarin 300-an kita terima vaksin kembali. Juga ditaruh di gudang kita. Terima kasih.